Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now, pemirsa kekayaan intelektual hari-hari ini menjadi ramai diperbincangkan selain karena wacana konten kreator bisa jaminkan kreasi dan subscribernya untuk pinjaman bank juga karena kegaduhan akibat ramai-ramai mendaftarkan merek Citayam Fashion Week. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Meeting Direktur Merek Indikasi Geografis Haki Kurniawan Telam Bauda. Selamat sore Pak Kurniawan. Selamat sore Mas Agung. Pak Kurniawan, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walau tiap Pak. Saat ini ada dua orang yang mendaftarkan merek Citayam Fashion Week mengaku telah mencabut permohonan mereka. Untuk kefirman saya saja Pak, apakah benar demikian? Sudah dicabut? Ya, Mas Agung ya benar ya. Di pangkalan data kekayaan intelektual itu kita melihat ada empat permohonan dari empat orang berbeda yang diajukan pada tanggal 21 Juli, kemudian 2 di 21 Juli, kemudian ada di 24 Juli dan 25 Juli. Yang pertama itu diajukan oleh pemohon dari Mas Bain ya, PT Taigatong Entertainment, kemudian yang kedua itu dari Mas Indigo Aditya Nugroho di tanggal 21. Dan alhamdulillah Mas, ini keduanya sudah menyampaikan surat penarikan kembali yang langsung ditusukan kepada Direktur Merek dan sudah kita nyatakan bahwa kedua permohonan ini tidak diproses lagi karena ditarik. Berarti tinggal tersisa dua lagi Mas, pemohon yang masih nanti bisa berproses kalau misalnya sudah tidak ditarik. Ada yang menggunakan Cita Yam sendiri dari PT Tekstil Industri Palekat. Pemohon ini memohonkan pendaftaran mereknya di kelas 24 dan 25. Ini kelas barang soal baju, baju koko dan tekstil. Kemudian ada yang terakhir yang menggunakan Cita Yam Fashion Week juga. Pemohonnya adalah Daniel Andoko Santoso, juga mendaftarkan di kelas barang 25. Jadi ada empat dan dua yang sudah resmi ditarik dan sudah kita nyatakan tidak diproses lagi. Dan dua lagi masih akan diproses jika itu tidak ditarik begitu ya? Tetap akan, tetap kita proses semua permohonan tetapi tentu nanti akan berproses Mas. Tidak serta-merta nanti misalnya ini diterima atau tidak. Tetap ada perhatian jauh terlebih dulu begitu Pak Kurniaman ya. Menurut Haki sendiri Pak Kurniaman, Cita Yam Fashion Week ini boleh didaftarkan oleh seseorang? Siapapun dia begitu atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya ini kan kreasi anak-anak muda. Kalau di luar negeri sana ada Paris Fashion Week, ada Milan Fashion Week, ada New York Fashion Week. Nah tentunya harus kita melihat karena untuk mendaftarkan sebuah merek itu tentu ada persaratannya. Nah persaratan administrasinya tentu permohonannya dan ada membayar PNTT ya. Kemudian setelah didaftar nanti akan diumumkan dulu selama dua bulan atau dipublikasi nanti untuk menerima masukan-masukan bahkan keberatan dari pihak-pihak lain. Nah yang paling menentukan apakah ini bisa didaftar atau tidak nanti ketika permohonan merek ini nanti akan masuk ke dalam pemeriksaan substantif. Nah ada beberapa kriteria-kriteria di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Apakah merek itu bisa didaftar ataupun tidak dapat didaftar. Apa saja Pak kriterianya? Nah misalnya kalau merek itu tidak dapat didaftar itu misalnya bertentangan dengan ideologi negara. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, ketertiban umum, dan sebagainya. Nah kemudian ada lagi satu lagi di dalam pasal 20 itu dari sekian banyak misalnya itu sudah menjadi milik umum gitu. Atau menjadi lambang umum. Nah ini tindak kita melihat nanti fakta-fakta di dalam pemeriksaan apakah memang misalnya penggunaan kata citayam itu misalnya sudah menjadi umum digunakan sehingga tidak boleh misalnya dijadikan sebagai merek. Kalau citayam fashion week ini sendiri Anda melihat ini sudah menjadi milik umum atau belum? Atau seperti apa? Ya nanti akan kita lihat fakta-fakta. Oleh karena itu kami meminta di dalam tahap publikasi nantinya. Ini kalau berproses ya. Kalau berproses nanti selama dua bulan itu masyarakat akan memberikan masukan bahkan sanggahan. Misalnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menggunakan kata-kata itu. Maka itu menjadi pertimbangan bagi kita bahwa ini memang sudah milik umum maka tidak layak atau tidak pas untuk dijadikan sebagai sebuah brand atau merek. Baik. Dalam hal ini citayam fashion week beberapa cukup banyak menyampaikan juga bahwa ini di-create oleh anak-anak citayam. Tapi mengapa yang mendaftarkan justru bukan dari kawasan tersebut begitu? Ya. Saya sampaikan bahwa memang pendaftaran merek khususnya ya ini siapapun boleh. Bisa. Siapapun boleh. Bisa secara individu, bisa juga secara badan hukum ya siapapun boleh. Nah ini menunjukkan sebenarnya ini dalam kesempatan ini pesan kami adalah marilah kita aware atau peduli ya bahwa sebenarnya kreasi-kreasi kita itu ya segera harus kita lindungi. Karena di dalam prinsip merek mas ada dikenal dengan first to file artinya siapa pendaftar pertama dia lain akan mendapatkan hak apabila memenuhi persyaratan. Jadi jangan lalai juga kepada UKM-UKH misalnya khususnya ya untuk segera mendaftarkan kekayaan intelektualnya tidak hanya merek mas. Baik. Sempat beredar respon soalnya Pak di masyarakat begitu. Kalau ternyata siapa saja bisa mendaftarkan ke Haki walaupun bisa jadi dia bukan pencutus utamanya akhirnya beredar premis yang menyebut bahwa siapa cepat dia dapat begitu untuk dapat Haki ini. Bagaimana menurut Anda? Ya tapi tidak segampang itu. Tidak serta merata bahwa seperti saya sebutkan tadi undang-undang merek itu memberikan persyaratan yang sangat ketat terhadap bisa didaftarkannya sebuah merek. Ya misalnya tadi siapapun boleh mendaftar nanti dalam pemeriksaannya kita akan cek apakah itu memiliki persamaan secara pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah ada atau misalnya juga itu mengganggu ketertibaan umum atau misalnya sudah menjadi milik umum. Kalau itu tidak misalnya memenuhi persyaratan ya kita akan keluarkan namanya surat penolakan mas. Jadi tidak serta-merta juga untuk bisa didapatkan hak sebagai sebuah merek. Baik, just to make it clear Pak. Bisa jadi tidak semua orang memahami tentang ini. Lantas sebetulnya bagaimana prosesnya kalau misalkan ada pihak yang kemudian berencana mendaftarkan hak kekayaan intelektual gitu. Saya sering sampaikan di beberapa kesempatan kalau kita ingin mendaftarkan merek itu yang pertama yang ada harus adalah itikat baik dulu mas. Itikat baik itu karena dalam merek itu sangat penting ya itikat baik itu. Karena kalau orang pembohon yang memiliki itikat tidak baik maka itu pasti kita akan tolak. Itikat tidak baik itu begini bahwa orang akan mendaftarkan sebuah mereknya karena melihat ada sebuah merek atau ada sebuah peristiwa yang sudah tren atau sudah terkenal terlebih dahulu kemudian ingin dibonceng oleh ketenaran itu lalu mendaftarkan merek itu. Nah sebenarnya kalau kreasi kita sendiri sebenarnya usaha kita sendiri mudah-mudahan tidak ada kendala dalam proses pendaftarannya mas. Baik, tapi sebelumnya Pak apakah sebelumnya fenomena seperti ini, fenomena seperti Cita M Fashion Week yang memang kemudian booming begitu sempat ada kasus rupa tidak yang mendaftarkan ke Haki? Oh kalau untuk peristiwa-peristiwa di merek atau di KI lain itu cukup banyak mas. Terutama perebutan-perebutan merek yang sudah terkenal. Apalagi misalnya gini, ada sebuah merek terkenal atau merek yang sudah dikenal masyarakat tetapi misalnya tidak diperpanjang masa berlakunya. Atau misalnya lupa didaftarkan. Lalu ada orang lain ingin mendaftarkan yang terakhir, akhirnya mereka bersengketa di pengadilan. Ini memang sebenarnya karena viral jadi akhirnya ini diangkat menjadi sebuah perbincangan. Tapi umumnya ada verifikasi begitu dari Haki untuk menilai bahwa kebenaran atau kesungguhan kepemilikan dari Haki itu? Maksudnya mas? Ada verifikasi terlebih dulu tapi kan umumnya ya? Untuk menilai bahwa? Ya, di dalam proses pemeriksaan nanti akan kita lihat. Yang paling kita butuhkan kalau misalnya kondisi seperti ini adalah keberatan, sanggahan, atau masukan-masukan dari masyarakat. Selama dua bulan itu silakan memberikan masukan ke kita bahkan membantah. Silakan itu menjadi pertimbangan yang sangat kuat bagi kita untuk memutuskan apakah ini layak dijadikan merek atau tidak mas. Baik, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Kurniaman. Pembahasan terkait Cita Inversion Week termasuk juga pendaftarannya Kaki ini tentunya menjadi perbincangan yang sangat menarik untuk kita lanjutkan. Namun sayang sekali waktu kami terbatas Pak Kurniaman. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore mas. Kita beralih ke informasi lain, Pak Bersatuai Kecaman Publik, artis Baim Wong. Ini menyatakan akan melepas permohonan kepemilikan merek Cita Inversion Week. Namun hingga setelah saat siang proses pendaftaran merek CFV belum dicabut oleh perusahaan Baim Wong. Pendaftaran merek Cita Inversion Week ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, menuai kecaman publik. Komika Ernest Prakasa dan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil menyayangkan pihak-pihak yang mendaftarkan merek CFV. Pasca kegaduhan ini, artis kenamaan Baim Wong akhirnya buka suara. Lewat unggahan Youtubenya, Baim Wong meminta maaf dan menyatakan akan melepas permohonan. Mudah-mudahan permintaan maaf saya ini dengarkan, didengarkan sama kalian semua, dan buat orang-orang yang penting-penting politik juga, ataupun siapapun, tokoh-tokoh, maaf sekali. Saya akan melepas, nggak mau untuk mempertahankan. Sementara itu, Kemenkumham lalui Dirjen Kekayaan Intelektual menyatakan, dari tiga pendaftar merek CFV, baru satu yang mencabut permohonannya. Berdasarkan pantauan di portal resmi pangkalan data, kekayaan intelektual milik Kemenkumham hingga siang tadi, pendaftaran merek CFV oleh perusahaan milik Baim Wong masih berstatus dalam proses. Pertanggal 25 Juli kemarin, PT Indigo, bukan PT Indigo, pemohon dengan atas nama Indigo Aditya Nugroho telah mengajukan penarikan kembali. Nah harapan sebenarnya, supaya tidak menjadi berkelanjutan pelamik ini di masa mendatang, pihak-pihak juga yang telah mengajukan mengambil sikap yang sama sebaiknya dengan sikap daripada Mas Indigo Aditya Nugroho ini untuk ditarik kembali, sehingga ini tidak berkelanjutan prosesnya di tempat kita. Sejumlah kalangan menyayangkan pendaftaran merek CFV. Mereka menilai Cita Yam Fashion Week akan hilang jika diformalkan. Tim Liputan AI News melaporkan.